Tim Sargabungan berhasil menemukan anak tenggelam Raga berusia 6 tahun dalam kondisi meninggal dunia di Sungai Sebawi, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas pada Minggu 31 Maret. Jasad korban Raga ditemukan pada jarak 337 meter dari lokasi tenggelamnya korban saat mandi di sungai. Komandan Posar Sintete Zulhizah mengatakan Tim Sargabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi mayat korban sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Imam Maksum. Silakan rekan, Imam. Baik, rekan Mei, Tribuners, dimanapun Anda berada, Tim Sargabungan berhasil menemukan jasad seorang anak kecil berinisial Raga 6 tahun yang tenggelam di Sungai Sebawi, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Minggu 31 Maret 2024. Pencarian yang dilakukan oleh Tim Sargabungan bersama dengan warga dilakukan sejak hari pertama hilangnya korban pada Sabtu 30 Maret 2024. Tim Sargabungan menggunakan peralatan menyelam, menyisir area sungai, dan juga dibantu oleh warga dalam payah pencarian korban. Korban atas nama Raga ini tenggelam. Tenggelam di sungai saat mandi bersama empat rekan temannya pada Sabtu 30 Maret 2024 siang. Lalu, tiba-tiba korban Raga ini terseret arus dan akhirnya tenggelam. Korban tidak mampu diselamatkan oleh teman-temannya karena saat itu korban juga diketahui tidak pandai berenang. Dan arus sungai saat kejadian surut dan cukup deras. Informasi hilangnya korban lalu ditanggapi dengan warga dengan upaya pencarian. Namun, korban baru dapat ditemukan satu hari setelahnya oleh Tim Sargabungan pada jarak 300 meter. Jasad korban ini terseret arus atau hanyut sejauh 300 meter dari lokasi korban ini mandi. Saat jasad korban berhasil dievakuasi, lalu Tim Sargabungan memasukkan mayat korban ke kantor jenazah. Misak tangis keluarga pecah saat mengiringi mayat korban untuk dibawa ke rumah keluarga. Korban ini merupakan anak kelas 1 SD dan merupakan tidak pandai berenang saat mandi di sungai. Tim Sargabungan yang terlibat dalam pencarian ini yakni tim pos Sargabungan Sintete, Polres Sambas, Polsek Sebawi, Satpol Airut Pemangkat, Potensi Sargabungan Sambas, Aparat Kecamatan Sebawi, Aparat Desa Sebawi, dan keluarga korban serta masyarakat setempat. Dengan ditempukannya korban, operasi Sargabungan pun dihentikan dan resmi ditutup. Segala unsur dikembalikan ke satuannya masing-masing. Sekian rekan Mei, laporan langsung dari Kabupaten Sambas kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.